Polomik penutupan Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat atau Lab Biokesmas NTT hingga kini belum usai karena belum adanya pertemuan dan kesepakatan antara pihak Dinas Kesehatan Kota Kupang, Universitas Nusa Cendana, Pemerintah NTT, dan Forum Akademia NTT. Menurut pihak Forum Akademia NTT, surat penutupan Laboratorium Biokesmas NTT yang dilayangkan Dinas Kesehatan Kota Kupang beberapa waktu lalu ilegal dan tidak sesuai tata aturan administrasi karena surat penutupan tersebut tanpa acuan dari Kementerian Kesehatan, selaku pemberi izin beroperasinya laboratorium ini. Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat NTT ini sebelumnya telah menjalani semua tahapan persyaratan laboratorium COVID-19 dan melalui uji validasi yang tercantum dalam surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Karena itu pelayanan tes PCR gratis bagi masyarakat terus berjalan, yang dilakukan tim Laboratorium Biomolekuler dan dimotori Forum Akademia NTT mengatasnamakan masyarakat NTT berdasarkan surat keputusan Gubernur NTT No. 250, tanggal 14 Agustus 2021. Kami tidak kandung, kecuali Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa surat ini dicabut. Hingga hari ini Lidbangkes itu masih menjadi acuan kami. Surat Menteri Kesehatan masih menjadi antara acuan kami, kecuali Kota Kupang ini menjadi negara lain. Jadi Kemendekti, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Undana, itu yang harus mereka berperjamaat dan duduk. Ini kan dua lembaga yang berbeda. Jadi di tingkat administrasi negara sendiri, para pimpinan, khususnya dari Undana, harus mengerti. Kami beroperasi atas nama SK Gubernur NTT. Sementara Undana tidak mempunyai hak atas SK Gubernur itu. Kecuali SK Gubernur itu dicabut. Nah dualisme ini dari awal tidak dikilirkan ya, sehingga kemudian berkembang menjadi bola liar semacam ini. Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat NTT awalnya digagas atas kolaborasi bersama antara masyarakat yang diwakili Forum Akademia NTT, Pemerintah Provinsi NTT, dan Universitas Nusa Cendana Kupang untuk meringankan beban warga Nusa Tenggara Timur dalam pelayanan kesehatan COVID-19. Terima kasih. Terima kasih.